Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bagian sesi yang terakhir dari pembahasan Aliran Flida melalui FAF Kita akan membahas tentang Pertama bagaimana kita membuat Strip chart atau grafik Secara otomatis Kemudian kita akan mendalami kembali tentang Valve itu sendiri, kontrol valve Bagaimana aksi kontrol valve Dan bagaimana memiliki Aksi kontrol valve yang akan kita gunakan Di dalam simulasi Atau di dalam proses Kemudian Tadi bahwa kita menampilkan Strip chart atau Aliran Atau Sebenarnya bukan hanya aliran Kita bisa menampilkan Kondisi operasi yang lain Misalnya suhu dan sebagainya Variable-variable yang lain Menggunakan Strip chart Nah Tapi kita menggunakan Data book Secara manual Sebenarnya di dalam Valve itu sendiri Itu memiliki Facilitas namanya Valve Strip chart Di sini ada Variable yang kita inginkan Apa yang mau kita Tampilkan Di sini Kita mau menampilkan Yang mana Di sini ada OTS Dynamic Status Kemudian ada Small Steady State Kemudian yang lain Kemudian setelah kita Misalnya menggunakan OTS Dynamic Status Kemudian kita Klik ini Strip chartnya Create Strip chart Maka akan muncul Ini Yang ini Ini akan tampil Strip chart Untuk Valve yang Kita ingin Tampilkan Kondisinya Nah ini nanti akan tampil Di sini lebih banyak lagi Molar flow Kemudian pressure dropnya Feed pressure Kemudian Percentage opening Jadi ini Dengan Facilitas ini Justru Kita akan mendapatkan Grafik-grafik Yang lebih lengkap Oke Kemudian Kalau kita Menglihat Control valve Secara lebih detail Maka kita akan Melihat seperti ini Ini Control valve Yang juga dikaitkan Dengan Instrumentation Jadi ini Instrumentation Scrematic Dari control valve Jadi di sini Dalam pengendalian itu Control valve itu Mendapatkan Perintah dari Controller Makanya di sini Disebutnya From controller Ini from controller Yang Controller itu Akan mengirimkan Sinyal Berupa sinyal listrik Berapa ampere Kemudian oleh Transducer Ini adalah Transducer Disebutnya Yang merubah Sinyal listrik Menjadi Sinyal fenomatik Atau Aliran udara Nanti dikonversi Menjadi Tekanan Berapa tekanan Yang harus Dikirim ke Control valve ini Maka kemudian Posisi Control valve ini Akan berubah Tergantung dari Tekanan yang disuplai Yang Atas perintah Controller ini Jadi ini Seperti itu Yang Terkait dengan Control valve Bagaimana dia Membuka dan Menutup Berikutnya kita akan Membahas tentang Aksi Control valve Yang ini Untuk menjawab Pertanyaan Tindakan apa Yang akan Kita inginkan Terhadap valve Saat Suplai Energinya Gagal Saat Air Preser Tadi Tidak Mengalir Atau Tidak ada Suplai Energi Tentu Jawabannya Terkait dengan Posisi Gagal Atau Cell Position Dari Part Pertimbangan Pemilihan Posisi Gagalnya Yang paling Utama Adalah Safety Nah Di dalam Unisim Sebenarnya Banyak Hal juga Yang bisa Kita Eksplorasi Dari valve Ini Jadi kita bisa Mereksplorasi Banyak Hal Dari valve Dalam Windows Bagian Windows Dynamic Kita akan Bisa melihat Di bagian Dynamic Windows Dynamic Kita akan Banyak melihat Speknya Packnya Bahkan Hold up Dan sebagainya Termasuk Mal function Malfunction Jadi posisi Gagal Nah di posisi Gagal ini Ada banyak Penggian Mungkin Lebih banyak Dari yang Ada di Teori Bukan hanya Kedua saja Tapi disini ada Fail open Ada fail shut Atau fail close Ada fail hard Dan Position Yang akan Kita inginkan Jadi ini yang Ada Empat hal Tapi Yang biasanya Terjadi adalah Dua hal ini Fail open Atau fail Shut Atau fail close Oke Yang pertama adalah Fail open Atau FO Atau L2 close Kita memerlukan Udara untuk Menutup Lihat Gambar Dari Skema Kontrol Fafnya Ini Ada disini Itu udara Melalui Bagian atas Yang tadi Seperti skema Yang sebelumnya Kemudian Dia fahna Akan terdekan oleh udara Dan kemudian Pelak ini Akan menutup Menutupnya Ini Memerlukan udara Maksudnya Disebut dengan L2 close Kemudian Untuk Membuka Berarti dia Tidak perlu udara Maka Bahkan Dia mengurangi Udaranya Atau Kalau tidak ada udara Sama sekali Dia Fully open Itulah yang disebutkan Fail open Jenis kedua Adalah Fail close Atau Kalau tidak ada udara Dia Tertutup Secara sempurna Atau Dengan kata lain L2 open EO Memerlukan udara Jika kita ingin Membuka Jadi Aliran udara Melalui bagian bawah Jadi itu Dari bagian bawah Diafrahma Kemudian Pegasnya ada di atas Sehingga dia Secara Otomatik Kalau tidak ada udara Pegas akan menekan ke bawah Karena menekan ke bawah Maka dia akan Fully Close Maka disebut dengan Fail close Jadi fully close Dan untuk Kita bisa membuka Kita Memerlukan udara Ini yang Banyak sekali dipakai Air to open Yang dipakai Sehingga Kalau ingin Membuka Fluff Jenis ini Maka Diperlukan Banyak udara Dan biasanya Banyak udara Yang diperlukan Itu tergantung Dari Perbesarnya Sinyal Yang dikirim oleh Kontroller Nah bagaimana Pembidihannya Ini akan tergantung Dari Prosesnya Bahkan Proses secara Keseluruhan Bukan Hanya terkait Tadi ya Dengan safety Contohnya adalah Pada proses Pemanasan Ini Sekali lagi Ini Prosesnya adalah Pemanasan Tentu yang baik Adalah Menggunakan Cell close Valve Jadi Kalau tidak Ada Udara Yang Disupply Ke Valve Itu Dia akan Menutup secara Sempurna Sehingga Media Pemanas ini Yang akan Tertutup Dan Tidak Akan Terjadi Namanya Over Temperature Overheating Tidak Terjadi Overheating Jadi Dan ini Kondisi yang Sangat berbahaya Bisa Terjadi Banyak Hal Bisa Meledak Dari Kebakaran Dan Ini Harus Dihindari Akan Tetapi Kalau Jenis Fluidanya Adalah Polimer Ini Hal Lain Kenapa Karena Kalau Pemanasnya Mati Kita Menggunakan Feral Flows Langsung Pemanasnya Mati Bisa Terjadi Solidasi Polimer Itu Akan Menjadi Padat Akan Membeku Memadat Dan Ini Akan Menyumbat Seluruh Aliran Aliran Yang Dinalui Oleh Polimer Tersebut Dan Ini Tentu Tidak Aman Ini Akan Membahayakan Juga Maka Lebih Baik Menggunakan Fill Open Path Jadi Biarkan Pemanasnya Itu Berjalan Tentu Kita Akan Antisipasi Dengan Hal Yang Lain Untuk Bisa Mengurangi Afrikitin Ini Terkait Dengan Pemilihan Demikian Terkait Dengan Aliran Melalui Fak Yang Bisa Kita Lakukan Di Dalam Unisin Dan Saya Akhiri Terima kasih Saya Saya Dari Departemen Teknik Kina Fakulta Teknik Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al Martha Tulip Siv 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 unless Bossa ением